Jujur, sempat ada kepikiran bubar gak sih? Emang bubar? Ya iya, sempat bilang ada kata bubar memang. Cuman setelah kata itu keluar, baru yang gila, bubar ya? Itu kelas banget, itu kelas banget. Iya, sempat ada bilang mau pakum. Gua gak percaya memang namanya pakum. Jadi menurut gua gak ada itu pakum, pakum bubar aja. Udah ya, udah ngomong, udah gua diganti juga gak masalah. Pokoknya kalian jalan terus. Karena gua ngerti dong, aku harus ngebul. Gimana ini keluarga? Halo teman-teman, balik lagi di SinduScope. Episode kali ini kita akan membahas band dari Bandung, Moka. Jadi ini kita udah satu tahun SinduScope berjalan. Dan udah lama sebenernya merencanakan ketemu sama teman-teman Moka. Cuman mungkin waktunya baru ketemu sekarang. Jadi banyak banget yang pengen gua tanyain sebagai bentuk dari pengarsipan sejarah musik Indonesia. Kita semua tahu Moka udah hampir 25 tahun ya? 21. Jadi panjang banget. Dan kerennya mereka. Itu salah satu dari sedikit band yang gak ganti personil. Jadi ini sebuah hal yang harus kita apresiasi juga. Karena gak mudah tentunya menjaga pertemanan di tengah industri yang gak menentu juga gitu. Oke langsung aja teman-teman Moka selamat datang di SinduScope. Terima kasih atas waktunya. Ini dari shooting synchronized ya? Ya. Langsung aja kita ngobrolin. Karena ini kan acara kami salah satunya mengarsipkan perjalanan musik Indonesia. Dan mungkin untuk lebih menyeluruh gitu ngobrol-ngobrolnya, kita flashback ke belakang ke zaman Moka ketika awal-awal, 1997. Kalian kan satu kampus ya di Bandung, di Itenas. Nah, dari hasil riset saya, nemuin kalo Moka itu sebenernya namanya yang awal mencetuskan dari Mas Riko. Nah, cuman belum ketemu tuh. Saya pas cari-cari. Artinya apa sih sebenernya? Sebenernya kalo kita aktif manggung itu di 99 ya? Waktu itu. Sudah, 2001. Oh ya, 99. Jadi bukan 97. Bukan 97. 97 itu tidak pacaran. Amang-amang ya? Istrinya sekarang. Ingat ya lu yang gitu. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Terus 99 kita latihan pool selama dua tahun. Terus rekording. Anggung dulu tuh waktu itu. Anggung dulu di kampus kita sendiri. Jadi pokoknya 97 banyak yang salah mengerti adalah cikal bakalnya sebenernya. Jadi saya sama Riko dulu sempat ngeband dulu 97. Yang Nasti, Sunny. Kok kamu tau sih? Ya itu dia. Kan bandnya bubar tuh. Tapi lagu-lagunya udah pada jadi. Diantaranya tuh ada di album My Diary sebenernya. Kaya What It. Secret Admirer. Secret Admirer. Let's Keeps On Turning. Sama Chris Me Around. Itu sebenernya lagu-lagu dari band kami yang dulu. Tapi setelah bandnya udah gak jalan. Akhirnya kan terkatung-katung tuh si ininya. Materinya kan sayang. Akhirnya si Riko nih suka pada nangkring di tempatnya. Indra dan Toman. Oh nangkring. Oh nangkring burung ya. Nangkring nggak nangkring. Terus saya bilang Mari Tukom ya. Band lo yang ngasih saling di barat ya. Terus mokanya itu sendiri. Keluarnya pas. Tetetusnya nama itu sebelum naik panggung. Ditanya. Ditanya. Ini bandnya apa namanya? Apa yang namanya? Iya jadi kita dua toiletnya tuh gak ada nama. Masa gak sih gak pernah mikirin kayak ini apa yang asiknya namanya? Karena apalah artis. Gak lagi tuh proyeknya. Kita bilang. Kita bukan mau nge-band. Kita cuma pengen menyelesaikan materi yang belum selesai aja. Materinya Riko. Dia minta tolong saya sama Toma untuk bantu diselesaikan gitu aja. Jadi gak kepikiran nge-band. Nama bandnya ini. Gak ada. Cuma proyek musim aja gitu. Oke. Ya udah. Ganti lagi lah. Karena besoknya kita bangun juga di Unisba. Universitas. Oh iya. Universitas. Islamadu. Islamadu. 99 kan kan? 99 berarti ya. Oke. Kenapa kepikiran aja muka waktu itu Riko? Gak tau sih. Waktu itu cuma daripada nama anak 95 ya. Jangan. Kita ketawa. Tauan tua ini. Jadi muka aja deh. Muka. Ya gitu ya. Bukan karena abis beli roti atau apa gitu. Roti. Terus kayak pikiran sih. Enggak ya. Tapi Arina udah dapet filosofi siapa Arina? Silahkan. Silahkan. Jadi muka itu. Jadi muka itu adalah sesuatu yang rasanya sangat khat. Jadi dia diantara koki dan coklat. Tapi dia rasanya tersendiri. Tapi menariknya filosofinya dateng setelah namanya ada ya? Setelah namanya ada ya? Setelah namanya. Jadi pembenaran. Iya pembenaran. Karena lu kan ada band cafe ini ada coklat. Oh iya bener. Muka di tengah-tengah. Oke oke. Muka itu juga kalau bahasa Sundanya mojang jajaka. Mojang jajaka. Mojang jajaka. Tapi sekarang udah gak ya? Udah gak ya? Udah gak jajaka lagi ya? Oke. Nah terus itu ini kan kemarin kan kalau yang udah nonton scene the scoop gitu. Ada episode tentang Aksara Records. Terus kemudian ada The Brandals gitu. Nah mocha ini sebenernya ada di wave yang sama. Yang secara nasional. Mungkin nasional dalam artian gak yang sampai kota-kota kecil di luar Pulau Jawa gitu ya. Tapi mungkin di Pulau Jawa itu pada era 2000-an awal wave indie gitu. Itu gelombangnya cukup terdengar lah. Di televisi, di radio. Dan Bandung itu salah satu yang bener-bener jadi breakthrough-nya Mocha gitu. Nah mungkin kalian bisa ceritain gak sih? Gimana kalian bisa akhirnya larut di wave itu. Terus akhirnya jadi ya sampai sekarang gitu. Backgroundnya sebenernya kalau untuk Mocha. Sebenernya itu di tempat kuliah kita di tenas. Itu banyak anak-anak yang nge-band. Dan waktu itu drum review Saturday. Atau angkatan sebenernya ya. Rasing aja tadi ya. Maksudnya rasing aja pada bikin band. Terus kebetulan pada meretup lah. Ada e-band Burger Kill juga di situ. Sang shooter. Sang shooter juga. Tapi waktu itu kita nge-band ya gak ada. Gak ada. Kalau pengen bikin breakthrough gelap-gelap. Ya udah nge-band aja gitu. Memangnya kebetulan saat itu entah kenapa si Matari Mocha itu bisa kayak nongol. Nongol. Orang ini siapa ya? Gitu. Terus saat itu akhirnya kayak kita masuk ke komunitas yang di Bandung itu komunitas sin dan ini ya. Itu lagi emang growth. Dan saling kenal semua. Waktu itu udah main barang. Iya. Dan itu kan bareng sama distro yang baru masuk. Bener. Jadi kita tuh sebenernya ngalamin tuh. Sempat manggung mensupport teman-teman menggunakan tiket parasit ya. Tidak sangat panas dan tidak pantas. Tapi ya karena kita mau support teman-teman. Terus dulu 347 jualannya masih ini ya. Masih buka tas gitu. Eh udah mau baju ini gak baju ini. Masih gitu. Oke. Jadi emang saling support. Zaman dulu kan gak ada misalnya. Kita mau bikin acara. Yaudah deh gue mimbang duit, mimbang duit. Terus kita bikin flyer yang semua. Semua logonya banyak gitu di bawah. Iya bener. Dulu tuh gak ada pikiran. Ntar gue dapet apa. Gak ada pikiran gitu. Cuman ayo kita senang-senang bareng. Yaudah. Jadi tuh. Yaudah. Sekali dua kali. Terus itu diikuti oleh beberapa band yang lain. Akhirnya ya saling mendukung. Berbentuk ekosistemnya. Oke. Dan pada masa itu gimana kalian akhirnya bisa ketemu dengan Fast Forward Records? Terus apa kayak kalian sempet propose album perdana itu ke label-label besar? Atau seperti apa? Waktu itu kita bikin tiga, eh demo ya. Ya bikin demo. Sekretary Meirer, what if, sama twist me around. Hah? Can I skip something new? Oh iyalah, twist me around. Terus dibawa sama manajer kita pertama, Jamie, ke Fast Forward. Tapi kita emang udah memproyeksikan, kita harus Fast Forward sih. Oke. Kenapa tuh? Karena jaman itu ya bahasa Inggris, satu album gitu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Yang berani Fast Forward lah. Yang berani. Dan kebetulan Fast Forward si Marine, salah satunya, itu suka banget sama Terry Maka. Karakter yang kayak muka itu dia suka. Tergantar. Jaman itu kan aneh ya sebab diantara semua band mau jadi padi. Tiba-tiba muncul lah satu yang aneh. Nah tapi sebelum akhirnya rilis, yang album pertama itu udah sempet bawain materi itu udah rajin tuh kayak ke Geeks-Geeks mungkin atau ke... Gak rajin sih tapi ada. Ya sedapetnya, cuman tetap bawain lagu sendiri aja. Dan udah kebentuk, fansnya gitu. Masih temen-temen. Yang nonton tuh kadang di lapangan basket, tiga orang gitu. Gak tau siapa. Maksudnya sedikit gitu. Jadi waktu kita bangun perdana nih, yang di kampus sendiri, itu kan yang nonton juga kan temen-temen di kampus. Jadinya kan heboh dong, rame. Terus ada di kelas. Semua nyuget ya. Senioritas. Terus kemudian... Sehari sesudahnya, kita besok main di Nisbah karena salah satu manajer kita mulai di situ. Jadi ya udah, ini isi acara lapangan basket, sore-sore saya inget juga yang nonton. Yang nonton itu ya Mbak Mbak. Bener, bener. Nah kemudian di situ kita dilihat sama MTV. Oke. Setelah sign tapi ya. Setelah sign. Setelah rilis seperti itu ya. Terus? Mtv kan pertama kali masuk Indonesia juga, jadi kita jadi artist of the month. Artis of the month. Itu kan kenceng tuh. Train wash itu semua kayaknya... Kayak orang perempuan MTV. Ya pada jaman itu ya. Ya bisa dibilang sebenarnya momen pecah telornya yang di awal itu di MTV itu ya. Lebih ke pendengar kalian expand, jauh ke luar Bandung. Sebenarnya yang lebih pecahnya yang dikatakan cinta sih. Ini yang sebelumnya di RCTI kan lu ada acara katakan cinta. Ini buat yang belum tahu nih kalian lakukan. Sekarang masih remaja kayaknya. Dulu di RCTI itu sempat ada satu program yang isinya nembak-nembak cewek gitu ya. Terus? Kembali kita juga bisa. Terus? Moka? Membantu salah satu klien ceritanya. Jadi ceweknya ini senang sama lagu Moka. Jadi kita memang udah diputar dari Radio Bandung. Tapi memang gak semua radio dia suka. Terus tiba-tiba kita diundang untuk dibantu proses pengembakannya. Di Jakarta atau di Bandung? Di Bandung. Datang ke kos-kosan ceweknya. Kita ngetalkan. Saya sama Riko datang main guitar. Riko saya nyanyi gitu. Jadi kalau diterima lagunya What If, kalau ditolak Life Keeps on Turning. Dia datang naik kuda. Berarti? Oh cowoknya ya. Cowoknya datang naik kuda. Berarti acaranya gak settingan tuh ya? Enggak waktu itu masih. Kita masih episode 3. Saya inget banget. Itu masih nyata semuanya. Kok tapi kayaknya itu untung juga tuh si ceweknya kalau misalkan nolak pun tetep dinyanyiin Moka ya? Iya. Itu ditolak. Waktu itu ditolak dia. Oh iya. Dia sampai dua kali dia nyatain. Dan semuanya Moka? Maksudnya dua kali di momen itu? Enggak. Sebelumnya? Setelahnya. Setelahnya kan yang di reborn itu dia nyatakan lagi ya? Ini menang banyak juga. Dapet nonton Moka langsung dinyanyiin langsung ya. Padahal nolak. Sebenarnya pipis gitu ya. Iya. Itu masih bisa dicari gak ya di Youtube? Masih ada kali ya? Tau ya. Mungkin kali ya. Silahkan nih kalau mau nyari episode itu. Nah setelahnya lagu yang paling akhirnya ngebawa kalian gede itu apa? Iya. Maksudnya. Itu bisa dicari kita kan ada video clip ya? Oh iya. Yang DMP juga kira? Menang ya? Menang. Menang juga. That's video of the year 2012. Mungkin bisa diceritain sedikit tentang dibalik video itu? Sudah itu bikinnya 10 menit. Buat syuting kitanya. Syuting kita 10 menit. Gadgetnya sebulan. Iya. Jadi kita hanya dipoto. A-I-W-O. Setelah itu udah pulang. Tapi kan zaman itu untuk band indie bikin video clip kan juga sebenarnya agak sedikit. Karena modalnya gede. Ya kan? Si Gustaf cerah hati. Tapi masih akarnya. Masih akarnya cerah hati. Dipegang sama Gustaf. Jadi sebelum kita preview nih. Sebelum di klik. Dia bilang gitu. Ini art video ya. Gue gak mau diedit. Oke. Maaf. Untung bagus sih. Gimana rada jalan naik ya. Terus. Apa yang bisa kalian ceritakan. Di awal-awal masa 2000an awal gitu. Ketika. Ya Jakarta scene nya gede. Bandung juga akhirnya berjalan gitu. Bagaimana kalian akhirnya. Apa ya. Moka jadi identitas juga ya. Karena kan saya waktu itu. Mungkin saya lahir. Apa. Mendengarkan Moka. Di masa-masa album pertama kedua. Ketika masih SMP. Dan itu kayak jadi identitas juga gitu. Buat. Walaupun band Bandung gitu ya. Kita yang di Jakarta. Anak-anak SMP, SMA gitu. Kayaknya. Ini loh band yang Indonesia. Yang harusnya lo dengerin. Secara gak langsung gitu lah. Di kalangan temen-temen. Nah. Apa yang kalian rasakan pada masa itu. Dengan respons yang begitu bagus. Di awal karir gitu. Ini biasanya. Ini biasanya. Ini biasanya. Ini sebenarnya bingung loh. Jadi kalau kita waktu itu. Kita pun ngerasain kita kaget. Kita gak menyangka akan musik kita akan sekenceng itu didengar orang dan sebanyak itu tersebar. Iya. Dan selama ini gitu. Sampai sekarang tuh kita juga kaget. Kita bisa bertahan sampai. Sekarang kita masih berpat. Karena dulu kita serunya itu. Kan penjualan masih ada fisik ya. Penjualan Rp10.000. Kita makan-makannya. Wah. Lewat Rp10.000. Gak makan-makan juga. Ya udah. Lewat Rp20.000. Sampai alhamdulillah Rp100.000. Ya album pertama. Kaset apa sih? Kaset. Jadi kan kita dulu. Kalau misalnya di toko Aquarius nih. Ada yang bisa ingat Aquarius? Hahaha. Jadi pasti ada satu rak. Misalnya best seller kan. Kita lama banget di rak nomor satu. Yang ping disitu ya. Ah, nomor satu. Sejak itu banyak juga label-label besar yang datang. Menawarkan dirinya. Untuk langsung signing dan segala macam. Pembukanya langsung gitu. Kalian udah punya label belum? Fast forward. Oh iya. Itu bukan label. Gimana sih? Sempat kayak gitu. Sempat. Tapi kenapa gak kalian ikut label besar? Biasanya kita nyaman sih. Iya kan? Emang gak cocok aja gitu. Maksudnya ada beberapa poin yang memang gak sejalan aja sama cara kita gitu. Oke. Kalau iming-imingnya lumayan deh. Apa tuh? Biasanya kan dibawa ke studio ntar kalian rekaman gitu. Wah. Biasanya yang saya denger juga kadang iming-imingnya sampai rumah gitu-gitu juga ya. Sempat sempet ditawarin gak? Ada yang? Tawarin gak? Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada ya? Masih di gambar. Masih Supra. Masih Supra X ya? Masih Supra X nih. Jaman-jaman itu. Di sini ngomongin brand gak apa-apa ya? Bebas ya? Bebas. Gak apa-apa udah. Ntar biar tim editor yang... Terus, apalagi nih ya. Menarik ya. Setelah... Eh sorry. Proses kreatif dulu deh. Itu kan kalian semua lagunya berbahasa Inggris tuh awal-awal tuh. Terus... Gimana tuh biasanya? Workshopnya berempat semua? Atau gimana nih? Kalau yang lucunya dulu kita punya sebrator. Kita bikin. Kita minta tolong salah satu temen kita nanti. Nanti speaker dulu. Dulu tuh. Tapi sekarang udah. Udah gak. Buat liriknya? Sebenarnya biasanya kalau prosesnya saya bikin... Kalau alum satu sih emang sebetulnya saya lirik. Iya. Kalau cuma cuman beberapa lirik ada yang saya bikin. Biasanya berdua dulu. Baru kompar ke komandan indera. Karena kita itu anak desain. Jadi emang proses kreatifnya... Sedikit beda dengan... Dengan yang biasa. Misalnya kayak... Indera ini gue bikin lagu. Hari minggu pagi jam 10. Dari gimana? Terus tuh Indera bisa... Memvisual. Menurut gue gini nih. Terus ntar Toma nanya. Ini pas lagi jam 10 itu lu ngapain? Jalan. Oke berarti bahasnya gue gini ya. Jalan-jalan. Oh gitu. Jadi di... Jadi mem-translate visual ke suara. Jadi gitu ya? Iya. Ini menarik juga nih. Berarti drumnya kalau misalnya jam 10 sama maghrib beda tuh ya. Takutnya kalau maghrib kayak beduk nanti. Iya. Tapi terus ada pulang ya. Iya. Oke. Dan itu sampai hari ini juga? Sampai hari ini? Itu masih sama kayak gitu? Atau gimana? Gak selalu. Gak selalu sih. Kalau buat gue pribadi sih gak terlalu. Gak kayak dulu banget lah. Iya. Karena udah lebih ngerti sih maksudnya. Jadi udah. Udah otomatis sih keluarnya. Udah sama-sama tau ya. Kayaknya ini bakal begini. Dan gimana kalian ketika waktu itu masih pada kuliah gitu? Masih punya experience tentang lo? Waktu itu gue udah lulus. Oh ya. Maksudnya di umur-umur itulah gitu. Berapa kuliah? Berapa tahun? 7,5 tahun. Yang kedua masih kuliah. Tapi satu angkat kan? Satu angkat. Oh, jadi lulus duluan ya? Masih keluarnya. Tapi gak menjamin gak lulus dulu. Tapi akhirnya bareng-bareng juga. Saya sengaja bikin 7,5 tahun. Saya pengen lebih dalam lagi. Mendalami ilmunya ya? Kalau saya cuman pengen ngetes ujungnya kan biasanya suatu. Ada yang tau rasanya pengen di-drug. Tapi gak ada yang di-ide on bolehkah? Gak ada yang lulus. Alhamdulillah ini dipilih yang ikut. Mantap. Nah, waktu jaman-jaman itu gitu ya. Moka menceritakan tentang cinta dan ya persahabatan. Mungkin terutama cinta sih disini pengen saya sorot. Nah, ketika Moka udah berjalan 2 dekade gitu. Tentu kan perasaan-perasaan itu akan berbeda ya. Maksudnya sekarang udah paling berkeluarga, punya anak gitu. Nah, gimana kalian menggali topik-topik buat lagu gitu setelah perubahan-perubahan fase dalam hidup gitu? Maksudnya kalau dari jaman dulu juga kita membalikinya dengan ya. Api lagu cinta. 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 Oke. Lagu cinta. Orang bawah sama semarangan. Tapi namanya cinta ya. Ya. Jadi kayak UNMGestual tuh, kita itu ngasih apresiasi ke baby gym adik ya. Perjuangannya. Apa sih? AIDS. Itu kan dia kan emang aktifis AIDS gitu ya. Jadi menurut kita kalau ada 5 baby gym kayaknya dunia akan 5 yang lebih better lah. Jadi makanya UNMGestual tuh dia emang pahit kan. Oke. Jadi begitu sih. Tapi emang kelihatannya sih kayak. Oh iya. Ringan ya. Lagu cinta. Yaudah. Gapapa sih. Itu sih. Nah. Kalau sekarang sendiri. Kebanyakan apa yang menginspirasi kalian? Pandemi. Kondisi Indonesia. Kondisi anak. Pandemi udah ada lagu yang. Udah. Tema kita. Apa ya. Bukan pandemi sendiri. Memberikan semangat. Semangat positif. Oke. Untuk pendengar mocha. Ya. Kedepannya mereka lebih. Apa ya. Lebih. Ini lah. Semangat. Optimis lah ya. Optimis gitu. Oke. Dengan dirik-dirik dan video-video yang kita kasih kan. Sangat. Apa ya. Membakar. Kayak yang terakhir yang. Dari DM-Deman sama temen gua. Gua bilang. Oh gila nih. SBB nih. Gua abisak mana-mana. Udah mau gila. Gua bilang. Terus. Orang itu bilang. Kenapa jangan gila pak. Lagu-lagu mocha tuh. Membangkitkan mood gua. Jadi. Wah. Kita harus waras terus nih. Jadi ya udah lah. Kayaknya satu-satunya yang dibutuhkan. Orang saat ini. Hope. Harapan. Oke. Nah ngomongin soal. Bagaimana impact. Lagu-lagu kalian terhadap pendengar gitu. Ada gak sih. Cerita-cerita yang mungkin. Ya ini. Menarik ya. Ketika orang belum pernah denger. Ada yang tadi DM. Ya ini. Ini. Tentu banyak ya pendengar yang akhirnya membangkitkan mood. Ata segala macam. Tapi ada gak kayak. Kisah-kisah yang kayak ternyata. Wah. Sebegitunya ya lagu gue. Misalkan. Buat orang akhirnya merubah. Jalan hidupnya. Atau seperti apa. Ada gak pengalaman itu. Yang semoga itu. Gimana sih deh. Semoga. Jadi dulu kita punya seorang teman. Oke. Jadi satu kampus ya. Lopman. Kampus. Dan dia berjuang melawan penyakit kanker otak di kala itu. Terus. Istrinya juga kebetulan teman kita juga. Ya membantu homogenik ya. Maradilla. Nah. Udah gitu. Mereka tuh suka ada rutinitas setiap hari. Berjemur bersama. Misalnya. Karena memang udah. Kena bagian otak. Jadi kadang. Ingatannya udah mulai terganggu juga. Oke. Tapi. Waktu itu. Riko sih. Sebenarnya kontak sama Maradilla ya. Hmm. Dan dia terinspirasi. Oleh situasi yang mereka hadapi. Akhirnya kita bikin lagu itu. Cuma nyanyiin iseng aja. Jadi bikin video. Untuk penyembang hati Maradilla dan Luqman. Oke. Udah. Jadi ini hanya hadiah personal sebenarnya. Gitu. Tapi. Ya memang. Akhirnya. Banyak. Nasibnya. Gimana ya. Ya. Akhirnya Luqman dipanggil oleh yang maha kuasa. Oke. Dan akhirnya lagu itu. Kan sudah dihadiahkan. Untuk mereka berdua. Tapi waktu itu Maradilla bilang. Saya nggak pengen lagu ini berhenti di sini. Gitu. Jadi masih banyak orang yang bisa diberi harapan oleh lagu ini. Dan akhirnya kita tuh dibantu oleh rumah. 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 Ya rumah teduh. Teh-i-in. Emang itu emang rumah singgah untuk penderita kanker. Biasanya. Jadi kita donasikan semua. Semua keuntungan lagu itu ke situ. Dan kebetulan waktu Luqman dikasih denger. Misalnya hari ini dikasih denger. Wah ini suka. Terus besoknya. Wah ini siapa? Nanya lagi. Oh. Karena ingatannya udah. Ingatannya udah. Cuman. Tiap hari ya kayak membangkitkan semangat itu. Buat kita sih. Cukup sih. Oke. Terus yang kemarin juga yang covid. Ada istrinya temen gua. Kena tuh. Positif. Terus. Pas luasatan. Gimana. Kayaknya positif nih. Gue bingung kan. Sebagai teman. Mau ngapain. Coba mau kesana nggak bisa. Ngirim duit nggak enak. Akhirnya. Gue kirim aja lagunya. Jadi emang. Penyemangat pagi hari tuh. Dia. Harus denger itu. Katanya. Jadi itu. Lumayan bikin semang sih. Gila ya. Berarti kalian udah. Punya banyak banget. Pengalaman-pengalaman dalam proses kreatif ya. Maksudnya. Dengan tadi momen seperti itu. Dan. Ada lagi sih. Kayak misalnya momen kreatif yang. Proses kreatif yang. Cukup unik gitu. Dari. Katalog lagu-lagu Moka gitu. Mungkin. Dapatnya inspirasi pas ngapain gitu. Kayak. Ini lucu juga nih. Lagu ini lahirnya pas. Lagi kalian berantem misalkan. Atau kayak lagi. Ada gak? Ini sih. Apa yang. Dan akhirnya itu. Lagunya kan kayak melepaskan sesuatu. Sebenernya itu. Lagu tentang gue dan gitar gue. Gue harus menjual gitar gue. Untuk merenove rumah. Tapi gue bikin. Dan akhirnya. Kita harus berpisah. Itu malah orang kalau misalkan kayak ini. Kesannya. Kesannya kayak. Perpisahan yang menyedihkan gitu. Apa? Teman sejati. Teman sejati. Itu sebenarnya tentang mainannya anak gue. Oke. Gimana ceritanya? Anak gue suka sama mainan robot-robotannya itu. Terus setelah hari. Ilang di mall. Dari pagi-panggil. Pada mainannya. Tunggu dipimpin. Jawab. Ilang. Terus dia yang kayaknya. Yang nyari-nyari gitu. Nanya-nanya ke satpam. Terus kayaknya. Itu momen patah hati. Anak gue pertama. Kayaknya. Dia nangis. Terus. Pas pulang. Gue bilang. Kenang. Kenang aja. Kalau kamu ikhlas. Kamu pasti akan dapat. Lebih baik. Jadi. Yang teman sejati. Tidak akan pergi. Itu dapatmu dari situ. Terus gue di rumah bikin. Gue dengerin ke anak gue. Bagus kayak. Black. Gue kayaknya. Rebot-rebotan. Bukan lagu. Itu yang akhirnya ada di album yang lima ya. Album lima. Ini menarik sih. Ngomongin album lima ini. Menjadi album yang memuat. Lagu-lagu mocha. Berbahasa Indonesia. Kenapa sih kalian butuh waktu yang sangat lama. Untuk akhirnya. Ngulain. Bahasa Indonesia. Akhirnya. 18 tahun aja ya. Makanya. Kenapa? Kenapa? Kita terlalu. Asik di bahasa Inggris. Jadi. Buat kita. Kayak. Apalagi nih. Yang baru nih. Kalau misalnya. Bahasa Inggris ya udah. Kita mau kolaborasi udah. Mau bikin apalagi nih yang baru. Salah satunya yang belum. Dibikin adalah. Lagu album tuh. Bahasa Inggris ya. Belum. Jadi kalau. Kita sih mikirnya. Kita tuh pengen misalnya. Orang dengerin satu lagu. Oh ini tuh di album ini nih. Soalnya di band. Udah ada recognize. Sendiri tuh. Yang bahasa Indonesia. Berarti lagunya di album 5. Susah gak? Kayak bikin. Biasa bikin lagu bahasa Inggris. Terus kemudian. Bikin bahasa Indonesia. Biasa. 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 Belakangnya pas AC ya? Biasa ngobrol. Kayak didongengin deh. Kayak didongengin deh. Kayak didongengin. Moka. Itu yang nyari. Itunya sih. Itu gimana kerumbukannya? Tigo aja. Kita paksa. Terja. Gue sih. Berk. Konsultasi sama kakaknya dia. Oh iya. Seorang penulis. Ini menurut. Menurut gue. Kakaknya dia tuh adalah. Orang. Dimension dong. Lirik lagunya tuh. Bahasanya gak rumit. Cuman tepat. Penyampaiannya gak yang bertanya-tanya. Itu gue belajar. Kalo gue udah bikin. Dikirim ke dia. Ini bagus gak? Oh ini kurang ini. Baik. 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 Ngomongin Mocha ya. Ini salah satu. Ada game sih ya? Ini ada giveaway. Oh. Iphone. 12. Oh iya. Gak bercanda. Iphone 1 tapi 12. Iphone 1 ya. Ya ini udah susah banget. Nah ngomongin Mocha nih. Ini salah satu yang. Gue inget banget. 2011 tuh gue nonton. Dokumenter perpisahannya. Arina. Gue nonton di YV. Di Jogja waktu itu. Terus? Lu nonton. Lu dateng balik. Dia dateng. Dia dateng. Oh iya. Nah itu tuh di auditoriumnya. Itu tuh pada nangis gue inget banget. Kayak ada sesenggukan. Belakang. Samping. Setelah udah kayak. Wah gila Mocha. Vakum. Terus gak lama. Teharina balik lagi. Dan terus kayak. Ini jadi sebuah perpisahan yang anti-klimaks gitu. Kayak. Saya gak kebayang sih yang udah terlanjur nangis. Sesenggukan. Kalau gitu gue gak harus segitunya. Nah itu apa sih yang sebenernya terjadi tuh? Terjadi. Sempet dibilang itu settingan. Oh iya ya. Jadi kita selalu kalau misalnya ngeluarin single pasti Mocha akhirnya comeback. Mocha akhirnya comeback dan itu emang kayak ya itu gara-gara kita juga sih. Waktu itu emang sebenernya sih. Sebenernya sih waktu. Waktu yang dari isi Livescapes on Turning dan kita last show itu emang bener-bener. Kita sendiri merasakan kayaknya ini udah terakhir nih. Oke. Ini mah udah abis ini. Abis ini kayaknya gak tau deh. Kayaknya gak mungkin deh. Kita penonton dan tukang parkir yang di depannya. Sedih. Sedih. Jadi emang sama-sama gak tau gitu semuanya. Bener-bener kira ya udah ini selesai. Tapi di tengah jalan tuh ya ternyata ada beberapa kesempatan yang kita bisa. Eh ya coba. Ini dia lagi pulang nih. Sebenernya dari Indra sih. Apalagi. Indra sih sebenernya. Indra yang nge-push gua. Jadi kan arena di Amerika terus kebetulan di Twitter waktu itu rame ya. Sense-nya muka jadi bener-bener munculan tuh. Ada apa namanya. Palembang. Palembang. Malang. Terus kita akhirnya kontakan. Ini kok tambah banyak ya. Ini kita harus bertanggung jawab nih. Terus Indra kebetulan saya waktu itu pindah ke Bintaro. Dan Indra terus nge-push. Ayo dong kok. Gue pengen latihan nih. Ah gue tau apa. Arenanya juga di Amerika. Kita gak bisa promo. Gue bilang gitu waktu itu. Bahasa Inggris. Apa kamu ngomongin ngomongin? Inggris. Gue gak ngomongin. Gue udah tau. Gue gak inget mas ngomong apaan. Kalau itu buru-buru. Yang gue inget mah. Cuma emang gue selalu menagih untuk ketemu lagi gitu di saat itu. Malah gue sempet menawarkan, udah kita jalan aja sendiri bilang aja mocha minus one gitu. Ya pake vokalis siapapun. Tapi ya orang tau itu bukan mocha cuma membawakan lagu-lagu mocha. Karena vokalisnya doang yang bukan. Yang lainnya kan mocha gitu. Gue sempet kepikiran gitu. Tapi ya enggak, enggak di jalanin tapi juga setiap ada kesempatan pulang, ya kita nge-band. Jujur sempet ada kepikiran bubar gak sih? Emang bubar? Ya iya. Sempat bilang ada kata bubar memang. Cuman setelah kata itu keluar baru yang gila. Itu udah. Itu kelas banget itu. Sebenernya sempet ada bilang mau pakum. Gue gak percaya yang namanya pakum. Jadi menurut gue gak ada itu pakum-pakum, bubar aja. Nanti kalau mau main lagi ya reuni berarti. Gitu aja. Sudah kita bubar lagi. Berarti friksinya pada masa itu adalah kalian bertiga versus arena gitu. Maksudnya atau gimana tuh? Enggak, waktu itu arena nawarin. Bukan versus arena sih. Jadi memang sudah putusan sama-sama aja. Ada gak kayak rasa ditinggalin? Karena kan bareng-bareng nih. Terus misalkan arena pergi ke Amerika terus kayak. Ya ada lah pak. Gue salah satu yang paling ngerap sih. Soalnya gue udah mewarning ini dari jauh-jauh hari. Terus ternyata kejadian. Nah itu kan gue orangnya dulu presisi. Gue harus sesuai dengan rencana gue. Ini gue udah bikin plan banyak. Terus ternyata gagal. Jadi gue marah banget terus itu. Sepet diem-diaman ya? Bukanya canggung. Ya bubar aja gitu. Masih-masih saat itu ada momen di mana kita masih-masih aja. Akhirnya dia bikin brand namanya The Triangle. Saya tepat nawarin loh. Kalau mau ada acara mengaudisi penyanyi pengganti saya. Saya sudah ngomong gitu. Saya sudah ngomong. Sudah gue diganti juga gak masalah. Pokoknya kalian jalan terus. Karena gue ngerti dong. Aku harus ngebul. Gimana nih keluarga teman-temanku? Tapi kami bilang. Kalau bukan arena ya bukan maka. Kalau enggak satin. 10 to 5 berarti gimana. Atau laluna. Terus-terus? Ya. Tapi memang setelah dipikir-pikir pengganti saya berat sekali ya. Kerjaannya. Harus bisa tap dance. Bisa flute. Terus banyak ya PR-nya. Tapi ya saya sebenarnya udah rela gitu. Posisi saya diambil orang. Tapi karena teman-teman saya merasa kalau Satu orang keluar berarti Dia bukan rumah lagi. Terus momen rekonsiliasinya lagi setelah. Itu mungkin kalau didetailin berapa bulan sih? Setelah cabut ke Amerika baliknya lagi? Tahun. Sebelah. Bukan bulan berapa tahun? Sebenarnya 11 bulan setelah saya berangkat Terus saya bisa balik lagi. Jadi itu prosesnya itu nunggu green card. Saya gak boleh keluar dulu kan. Dan saya tidak pengen menjanjikan juga. Karena green card kalau apes tuh bisa 2 tahun, 3 tahun Baru dapet. Dan itu kan belum tentu pasti juga sebenarnya kan? Iya emang. Itu agak gambling sih. Tapi untungnya saya dapetnya cepat. Dan gitu kebetulan mau bikin acara keluarga. Ini ayah saya di Indonesia. Jadi yaudah saya sekalian pulang. Taunya. Sebelumnya kan ngabarin kan. Anak-anak taunya jadi pada. Yaudah kita coba ngumpul lagi. Awalnya gimana sih tiba-tiba ada tawaran manggung aja. Iya pokoknya. Manajemen tahu kalau dia mau pulang. Nah abis itu. Dicariin. Iya dia coba buka. Cari orderan. Tapi memang dicari juga sih. Mereka nanya. Ini mau kam ada membangunnya juga gak? Tapi ini di Amerika. Yaudah gak apa-apa kita bayarin. Oh iya. Iya. Jadi tiketnya tuh sempat dibayarin. Kalau bolak-balik dari Amerika itu. Baik baliknya nih ya. Ini kayaknya kalau dari semua. Ini saya gak tahu ya. Ini nebak-nebak. Kayaknya yang tipikalnya memperarat itu dari Indra gak sih? Dia sempat kebapakannya sangat tinggi. Kayaknya yang meredam ego temen-temennya gitu Indra. Tunggu gimana? Bisa diceritanya? Momen-momen terberat. Maksudnya? Enggak. Melit. Enggak meredam ego-ego. Enggak meredam ego temen-temennya. Oke. Kenang. Aduh kok. Asik. Soalnya dia paling tua di sini. Asik. Iya kan? Gue gak nyadar dong gitu. Gue gak bisa jawab sih. Iya waktu pas lagi membujuk itu emang Indra yang paling depan. Yuk kita latihan lagi. Oh itu belum ada harina. Belum ada harina. Jadi bertiga dulu. Waktu dia pindah ke Bintaro tuh. Kita cari studio. Di rumah. Pokoknya kita bertiga aja dulu. Yang penting ketemu. Ada nih gue nyari di kasus aja. Ada nih. Di belakang Titan Center. Rumah gitu. Yaudah. Latihan bertiga. Di rekam sama kita. Dia langsung nanya. Lu ada materi baru gak? Ada nih. Rekam. Kirim. Lewat email ke harina. Harina disana. Tag vokal. Kira-kira gini sketchnya. Balik lagi ke sini. Terus. Keluar. Ditanya sama bapak. Kalian keren banget. Yang punya studio. Kaliannya keren banget. Udah. Kalian rekaman di sini. Latihan di sini. Biar gue yang maju ke major label. Kenal tuh sama. Sama musika. Kalau gue kenal deket. Terus gue bilang. Oh ini sih band outing. Jadi saya kebetulan di CYND Niaga. Terus Toma di Bang Mandiri. Ini di Celebrity Fitness. Terus. Sama bawa RK. Ada stiker mocha. Dia ngeliat. Langsung browsing. Keluar-keluar. Kalian bohong. Udah manggung di Korea. Di ini. Semenjak itu gratis. Untung gak dijadiin personal trainer deh. Oke. Nah. Akhirnya. Setelah balik lagi. Itu. Feelnya udah cooling down ya. Maksudnya. Masalah-masalah yang sebelum arena berangkat. Jadi karena arena beberapa kali datang. Itu udah mulai. Sebenernya udah mulai. Mulai lagi lah ya. Saya dan udah mulai ada. Wah. Kayaknya. Ada ke depan nih kita bisa. Percikan harapan ya. Bisa bikin karya lagi. Bikin aja bikin. Tapi belum tuh. Belum kebetulan. Ngebayangin sih. Bukan banyak manggung ya. Lebih ke. Oh bisa. Bisa bikin karya lagi gitu. Walaupun. Dia di sana ya. Pakai teknologi aja. Kita. E-mail bolak-balik ya udahlah. Jalanin aja. Pakai burung. Pokoknya. Yang penasaran. Burungnya beranah. Pokoknya pengen eksis secara karya aja sih. Nah. Untuk menjaga persahabatan itu ya. Karena kan. Itu. Ben itu sebenarnya. Masalahnya kan di situ gitu. Maksudnya. Bukan berarti. Apa ya. Kayak. Kalian lepas dari teror perpisahan atau apa gitu. Tapi kan. 20 tahun menjaga bisa bareng. Itu. Kalau. Gak ada satu hal yang bisa bikin kalian ngerasa. Terikat atau tujuannya sama. Itu kayaknya gak mungkin gitu. Nah itu hal itu apa tuh. Yang kira-kira membuat kalian. Kita berempat. Berpikir. Kita. Apa paling yang kita lakukan. Kita harus memajukan mocha. Walaupun gak sependapat. Segini maunya ini. Tapi sebenarnya itu masing-masing. Untuk kemajuan mocha. Yang kita sadari itu. Makanya kita lebih. Kadang. Ya emosi. Ya emosi. Harus diredah. Ya namanya juga kerja. Pasti ada yang gontok-gontokan. Pasti ada. Ego-nya jadi lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Nah. Setelah 20 tahun. Tentu transformasi kalian sebagai seorang musisi juga terjadi gitu. Entah referensi kalian. Preferensi kalian. Nah. Ada gak sih kayak. Kalau saya denger sih yang terakhir. Single sama Refi. Itu. Beda banget lah. Maksudnya ada ekspresi yang beda dari mocha. Itu gimana menggabarkan mocha hari ini. Dibanding pada saat itu. Pada jaman-jaman dulu gitu. Sebenarnya gini. Kalau simple nanti mungkin Arya ditambahin. Kita tuh. Setiap bikin lagu. Kayak bikin produk. Dari dulu. Jadi selalu ada konsep dibalik itu. Oke. Kita setiap album mau apa nih. Kayak album 2 kan lebih grande. Grande. Lebih big band. Big band gitu. Pasti ada konsep dibalik itu. Makanya kita selalu. Itu bagusnya. Ketika ada konsep. Ada satu tujuan yang kita jadi. Apa namanya? Acuannya. Acuannya biar gak ke samping. Gak ke sana-sana. Jadi fokus di situ gitu. Tujuannya itu. Nah pada lagu itu. Kita tahu. Wah ini rada rock and roll nih. Tapi gak apa-apa. Pas didengarkan liriknya. Liriknya cocok nih. Positif gitu. Terus. Riko. Waktu sebelumnya. Gak ngajak. Kolaborasi si Reki awalnya. Bantuin backing. Bantu. Enggak. Bukan emang. Gue ngajak-ngajak. Cuman tek vokal. Gak nge mixing sebenarnya. Dia minta. Tapi saya minta file semuanya ya. Saya mau nyoba mixing. Oh yaudah. Dia memixing. Dan cuma mengisi backing vokal. Tapi ditagi sama gue. Dia yang lupakan. Jangan cuma backing dong. Nanyi dong. Lu vokalis. Lu vokalis loh. Jangan dan depan rock and roll loh. Gak enak kita. Kisah gak enak. Terus akhirnya. Dia mau. Dia sempat bilang. Kayaknya rangenya nih kurang pas sama dia. Terus. Lu bilang. Udah coba dulu deh. Gue dengerin dulu deh. Dia kasih. Udah langsung. Yang diindah. Yang diindah. Tapi kalau kepikiran untuk mainin. Jenrenya gak keluar dari yang. Akamnya Moka. Sempat gak sih. Kepikiran. Nah itu sebenarnya. Kalau menurut. Kita sih sebenarnya. Kita gak terlalu jauh melenceng ya. Maksudnya kita sudah pernah punya beberapa materi yang dengan genre yang hampir sama sama ini. Judulnya. Kayak You and Me Against The World. Seven Days. Terus ada apa lagi. Ya udah itu dua aja. Mosok. Ya pokoknya. Lahirlah. Jadi sebenarnya ada. Kita sudah melakukan itu gitu. Jadi ini bukan yang pertama juga sih. Dan kedepannya kayak ada rasa itu juga kayak. Kayaknya mau explore lebih jauh lagi. Sebenarnya kita tuh selalu eksplor. Kamu selalu berusaha. Kita udah berusaha. Kamu merasainya sudah berbeda. Jadi kayak album ketiga. Gue pengen bikin Rokabili. Oke Rokabili. Wow udah latihan waktu itu di rumah Marshal kan. Wah ini Rokabili banget nih. Dia nyanyi. Gitu lagi. Ya udah Moka aja yaudah. Mau hyperbalance gimana gimana. Dede. Arina nyanyi. Kok Dede sih? Arina nyanyi yaudah gitu aja. Moka aja gitu. Oke. Dan Moka ini salah satu band yang gue. yang bikin respect adalah. Lu udah pernah kolaborasi dengan nama-nama yang menurut gue bukan gimmick lah. Di album awalnya sama Bob Tutupoli. Maksudnya itu bener-bener menurut gue sebuah kolaborasi yang mengedepankan musikalitas gitu. Kita semua tahu om Bob gitu. Kalau misalkan mereka hanya gimmick mungkin cari yang generasi sekarangan gitu. Yang pada saat itu gitu. Nah bisa ceritakan gak sih gimana waktu itu bisa. Hal menarik apa tuh kolaborasi sama om Bob? Cerita-cerita dibaliknya. Bisa tuh. Arina bisa ceritakan. Arina itu yang paling membuka tabu om Bob. Sebetulnya memang saya yang nulis lagunya. Jadi saya dulu memang album kedua akhirnya mulai berani membuat lagu sendiri. Karena album pertama kan record semua tuh. Dan saya memang kalau referensinya dengerin lagu-lagu tua. Kita tuh sukanya lagu Pia Finata, Nat King Cole. Dan dari kecil saya gak tahu kenapa sering nonton acara kuis kan dulu di produksi. Pembawa acaranya Bob Tutupoli. Tidak tahu kenapa saya tiap malam kalau nonton acara itu, wah keren sekali ya orang ini suatu hari. Aku yang ketemu waktu masih TK. Nah taunya suatu hari saya bikin lagu ini. Ini kan lagu yang temanya cuman berdansa. Udah gitu. Saya agak susah sama yang bikin lagu cinta. Jadi tema-tema lagu cinta aneh-aneh. Kayak Badizuz itu tentang anjing saya. Happy tentang bahagia aja. Lagu ini tentang joget-joget aja. Dan entah kenapa waktu beres. Saya langsung pikiran. Saya mau duet sama Bob Tutupoli. Terus baru mikir kenalnya dimana ya caranya. Nah kebetulan kakakku itu si penulis itu. Jadi Mbak Dewi dulu lagi sering dipanggil ke acara kembang kenangan. Jadi dari situlah karena om Bob postnya. Jadi cari kontaknya dan akhirnya ketemu. Terus tawarin. Beliau sempat ragu tadinya. Tapi dia mungkin suka sama materinya. Walaupun agak kerendahan sedikit katanya. Tapi karena dia suka lagunya yaudah akhirnya mau. Akhirnya sampai lah kita pada hari dimana kita ketemu Bob Tutupoli. Di mana? Di Bandung apa? Di Jakarta? Jadi kita semua dari Bandung dulu masih ya? Pendulum. Oh iya di studio Pendulum. Datanglah om Bob kan. Kita lihat dari lantai dua nih semua tegangan. Wah Bob Tutupoli. Dari atas dari atas. Wah jemput-jemput keluar. Jemput-jemput siapa yang jemput? Toma Toma Toma. Paling dibawakan bentuknya ya. Bisa ngebangin suaranya om Bob lah ya. Kira-kira ya om. Jadi utuslah tomak. Jemput. Terus ke atas kan masuk ke ruangan. Terus yang om Bob datang. Kebetulan pemperawakannya. Cara bicara. Sampai busananya pun agak mirip dengan ayah saya sendiri. Jadinya langsung nyambung gitu pas ngobrol. Kayak ngobrol papa gitu ya? Biasa gini. Ya cuman bedanya bapak saya Batak kalau om Bob Ambon ya. Tapi ya masih gampang lah komunikasinya. Terus waktu beliau datang dia langsung nomentarin ya. Oh lagunya bagian sini, sini, sini. Terus bahasa Inggris kamu bagus sekali. Terima kasih om. Ya macam kamu pernah sekolah di Amerika ya? Dulu saya tuh pernah nyanyi di Las Vegas. selama beberapa tahun. Langsung ya ngedongeng lah panjang kan. Terus udah. Ya udah gimana kalau kita mulai? Oh oke om. Jadi di ruangan itu, anak-anak ini semua gak ada. Jadi saya. Cuma tekvokal aja. Saya diumpankan ke dalam ruangan itu untuk memandu om Bob dan semua yang mencabut. Udah akhirnya ya hanya berdua sama operator. Ya akhirnya kita mulai rekaman segala macem. Nah terakhirnya tuh ada bagian saya ingin om Bob bernyanyi dengan suara yang panjang-panjangnya. Jadi kayak, Ati The Sky Tonight. Bangannya panjang gitu. Pasti minta, kenapa ini nafasnya seperti kuda? Udah gak maaf. Dia akhirnya diputus. Jadi dia nyamber. Kamu gak? Aku nyanyi. Kamu nyanyi tonight? Aku tonight. Oke. Udah akhirnya begitulah hasil akhirnya, tapi memang keren banget sih dan saya nggak kepikiran pernah bisa satu ruangan dan akhirnya memandu Oh, mau putih poli untuk rekaman itu seperti mimpi ya kalau buatku Iya makanya tuh buat jadi portfolio Mocha juga bisa collab sama salah satu penyanyi terbaik yang ada di Indonesia Widuri loh itu Widuri Ada yang bilang networking call-nya juga ya Boleh loh, boleh nggak apa-apa Mau ambil berapa? Tapi ada nggak sekarang wishlistnya yang belum kesampean kayak? David, David, dari dulu Kenapa kan? Kenapa kan udah pasti kan? Kenapa? Dia bilang bahasa Inggris aneh, jelek kan? Bahasa Inggris gue dulu cepe mulu sih Belum ada pencah ada? Belum Apa di album next? Tadinya hampir di album 5 itu Ada duet sama Al Jafit Belum pas aja waktunya Itu kayaknya duet tuh juga nunggu momen tuh nggak sih ya? Nggak bisa yang asal propose atau gimana sih? Kita justru malah nggak pernah, sebelumnya nggak pernah yang Monsepin banget gitu Untuk ini kolaborasi sama ini Lebih ke agak dadakan-dadakan justru Karena emang akhirnya Pertemangan ketemu di sini Eh, kita kolaborasi yuk Ayo, kayak Amar Gito kan Di interview, di track Terus dia nyanyiin lagu kita Eh, itu bisa nyanyiin lagu Moka Eh, kita latihan bareng yuk Ya udah Latihan bareng direkam Organik aja ya Maka justru yang biasa Yang direncanain tuh malah nggak jadi-jadi Seperti reunian buka bersama Iya, buka bersama Dan kan kalau bulan tahun buka bersama Kalau direncanain nggak? Kita tahu di tempat Nggak ada di tempat bulan bersama Rencana boong semua Oke, dan Moka itu Salah satu band Yang punya hubungan sangat-sangat baik Dengan para penggemarnya gitu Nah, ini Penasaran juga sih Gimana sih kalian bisa punya relationship Yang kuat gitu dengan penggemar? Ya, katanya ada anggap Jangan terlalu dekat sama pendengar Ada batasan Kalau kita mah jadi kayak ngobrol biasa Jadi kayak temen aja bener-bener temen Ngobrol aja ini Ada registrasi nggak tapi? Ada Ada banget Ini menarik ya Sorry gue potong Jadi ngomongin regenerasi Gue kemarin kan research tuh Kayak lagu kalian paling rame di Youtube apa Di Spotify apa gitu kan Zaman gue gue pikir yang paling rame tuh Ya itulah album-album pertama gitu Tapi ternyata nggak ya sekarang Ya iya Di top 5 di Spotify gitu Yang dari 5, 2 doang yang lama Iya bener Yang tiganya yang baru gitu Jadi emang range 18 sampai 32 sekarang Itu gimana sih? Maksudnya kayak Kayak apa kalian Apa ya? Strategi juga gitu Atau kalian Bukan strategi sih Tetap berkarya aja Iya sih Itu intinya Kok bisa ketemunya sama yang Yang hitungannya mungkin Anak-anaknya Atau ponakan-ponakannya Pendengar mocha Yang di album pertama gitu Yang sekarang dengerin mocha Itu kayak Mungkin karena jiwa kita masih sama Masih sama sama mereka Itu kayak kemaren yang bikin video klip di Diwang Iya Kalian pas lagi kalian mulai Saya SD Langsung lah Tau bisa di highlight lah Terus Udah Oh gitu Lumayan gini gue Haru gue Tapi nggak ke atas sih belum Gue lumayan gini Main di SMA-SMA sebelum pandemi masih sering ya? Iya SMP SMP Tomat turun langsung salim Iya Langsung salim SMP salim Kayak keponakan saya Kepala sekolahnya juga tos Berarti kalo di DM Manggilnya om semua tuh ya? Mas Eka Oh oke Dia masih teh Oh dia masih teh Ada yang berani manggil Tante Gak ada Gak ada yang berani Kalo SMA Kita pernah malah di Palu Waktu sebelum kejadian Palu Sebelum Gumpa ya? Sebelum Gumpa Sebelum Gumpa Lain di Palu kita dan rapi Nyanyiin lagu baru Disitulah kita beranggapan Kita masih bisa masuk ke Usia muda Oke jadi nyanyiin lagu baru dan masih pada nyanyiin gitu ya? Iya Masih jati waktu itu ya Masih jati Ada hafal Album 5 itu di Mondo ya ikut produksi ya? Kenapa milih Mondo? Karena dia sering di studio itu Enggak Maksudnya emang pengen Pengen nyobain diproducerin aja Kita kan Itu album pertama Album pertama yang diproducerin Oke Biar punya apa ya Kita mengharapkan ada satu yang Sentuhan berbeda ya Di luar MOCA gitu ya Nah Salah satu media yang Pemberitaan yang paling banyak Saya cari di internet tentang MOCA adalah Ketika kalian eksis di Korea Selatan gitu Dan Lagu kalian dipakai buat 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 iklan Buat series juga ya? Iya Nah Itu gimana tuh ceritanya? Jadi gini Itu semua berawal dari era MySpace sebenernya Oh Iya Jadi kan jaman dulu Pernah-pernahan Teman nama Tom Iya 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 Jadi jaman dulu kan Itu memang tempat ngumpulnya musisi Oke Dan Riko sih sebenernya Yang Sering ngeliat Cas horror tuh Kenalannya sama Label-label mana aja sih Gitu 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 Dan ada satu label Korea Selatan ini Dan akhirnya Waktu tuh nawarin materinya Jadi Kita tuh dirilis Kompilasi oleh Si Toshiko apa? Apple Trouble Oh, di Jepang dulu ya Jepang dulu Nah itu Gue lihat loh Teman-temannya si ini nih Ada yang ngaja Ini gue punya brand nih Oh Jadi Kalian bukan semata-mata Terjadi posisi saja ya Kayak ada Ada pendekatan juga yang kalian lakukan Iya Ya ada Ada beberapa yang gak sengaja Kalian gak sengaja Kalian juga itu gak sengaja tuh sebenernya Dia datang Karena Ngedenger materinya Oh Terus ada juga yang Yang main di Apo Kinawa itu Dia kan cuman ngeliat Iya Jadi setelah dirilis oleh Apple Trouble Kan beredarlah si Jigita ditawu record sana ya Gany Setelah mau play crew Oh iya Karena M Eh sebelum Oh ini urutannya Sebenarnya Bobby Bokak Terus Karena CD nya dirilis di mana Jadi ada pegawai Pemda sebenarnya Pemda Jepang Okinawa Oh iya Bayang PS-PS ini Itu Bukan yang seragamnya Tempat-tempat gitu Terus Satpol ini Mas Jadi ada salah satu pegawai Pemda Okinawa Membeli sidikami Oke Dan kebetulan Pengen bikin acara Untuk memperingati Tsunami yang terjadi di Aceh Dan ada salah satu perang juga yang terjadi di Okinawa Jadi disatuin gitu eventnya Oke Dan mereka begitu Dia menggalang dana Ya Jadi begitu lihat ada kata Indonesia Akhirnya aja nih panggil Ya udah akhirnya kita Diundang lah untuk tampil di Jepang Pertama kali ini Kalau dari Fan base nya sendiri Yang di luar Indonesia Mana paling Paling banyak Awal banget Singapura ya Awal banget Awal banget Zaman waktu MTV Award dan lain-lain tuh Kita di Singapura Base nya lumayan kuat Oke Karena kita ada label juga disana yang membantu Fruit Records Pokoknya Zaman dulu yang band-band indie itu Bersatu Itu malah konsolidasinya kuat ya Iya Karena kan sekarang kalau lu ngetik indie itu Beda sama indie zaman dulu Nah itu yang lu pengen ku tanyain juga Lulus juga indie kan RIS nya juga indie Iya Dan Apa sih yang kalau bisa kalian ceritakan gitu ya Mungkin penonton-penonton Cindy Scope gitu Kayak banyak yang gak ngalamin Di era itu lah 2000-an awal Nah Kalian sebagai band sendiri gimana? Menceritakan perbedaan iklimnya gitu Di awal-awal 2000-an Sama hari ini? Ehm Karena Sekarang semuanya mudah kali ya Dulu Kayak Misalnya Mau dengerin band apa Iya Usaha Cokro 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 aja Gak boleh Gak boleh diomongin Bentar di hapus aja ini Cokro Sama Jappus juga boleh Bentar ya Silahkan Silahkan Ternyata Iya Apa ya Kayaknya Kalau zaman dulu tuh Menggembari Satu band tuh Sampai ke akar-akarnya Dikulik ya Dikulik ya Lu tuh indis banget nih Indis dia pakai parka Panas gitu ya Pakai adidas gitu Kalau sekarang kan ya Semua Pakai brand yang sama Gak ada tuh Gak ada tuh yang Dia suka banget nih Pakai kemana Pakai Vespa gitu Gak ada Tapi dari industri nya Gimana yang lu lihat? Dulu itu Ada perbedaan Betul Indie Indie label sama major label ada Major label ada Major labelnya keusahaan besar Sekarang Lu mau indie label Tapi lu bisa Besarnya sama Sama major label Malah major label Sekarang banyakan Ada beberapa yang Collect Kesempatannya Gimana? Kayak panggungnya Off-airnya Sekarang kan Indie is a new mainstream Jadi event pun sekarang cari Cari Kalau dulu kan Masih Kita masih Main sama Band-band juga Dari major label Ya dulu mungkin Kontrolernya ya Mereka Jadi Sampai Acara aja Yang bagus itu Kalau ada band ini Band ini Band ini Kalau sekarang Berdasarkan Audiencenya Dulu gak pernah Berdebat Kayak Kita masuk ke major aja Pernah gak Masa-masa Masalahnya Masalahnya Kita udah nyaman Sama festival world Sampai sekarang ya? Atau Sekarang kesempatan Sejak album 5 Eh enggak Home Mini album Mini album Mini album Mini album Itu kalau sama festival world Udah Baik-baik sih Maksudnya Dia kayak Bapak kita Terus kita udah kuliah Udah kerja Terus Kadang-kadang lebaran pulang Kayak gitu lah sebetulnya Ya maksudnya Hubungannya baik Terus kayak Kalian juga Ya karena udah mungkin Besar juga Temen banget Rasa sudah bisa sendirilah Iya Oke Nah ini ada trivia Yang menarik nih Dari kemarin hasil Kalau Tomah itu beneran ya Pernah jadi produsernya Cita-citata Ui 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 U gue bikin sketch lagu apalagi, gue bikin beat, di fruity loop waktu itu, nama software terus udah bikin lucu-lucuan juga, karena gue karakternya kalau nanti gue rencanda terus ya gue iseng-iseng suka bikin beat atau lirik-lirik yang aneh gitu tapi ternyata pas didengar sama labelannya Cita-Cita Ata dengerin, mereka suka, coba produksi mau gak gitu gue belum pernah ada lagu dangdut sampe revisi berkali-kali oh jadi musik dari lo juga tuh, bener-bener produce secara utuh lagunya apa? musik dari gue, dari awal, tapi karena revisinya gak beres-beres karena menurut dia, musik dangdut tuh gak harus mixingannya, soundnya gak harus bagus-bagus amat harus ganggrade akhirnya gue belajar ada spesifikasi tertentu lah ya iya ada spesifikasi tertentu, soundnya gak harus yang wah karena gue kalo dimuka kan soundnya clean segala macem lebih detail kalo disana tuh treatmentnya beda gitu akhirnya jalan gitu sempet repeat order gak tuh? ada lagi gak tuh lagu lagi? ya ada, cuman emang gak disitu sih sebenernya cuman karena gue sering ngerjain jingle, jadi gue bisa bikin lagu by concept gitu bukan bikin lagu, bikin musik by concept tapi cita-citanya sendiri waktu rekaman lo pandu juga? iya tapi emang di dasarnya emang jago nyanyi oke lu kepikiran gue aja gak kepikiran loh cinta tentang kamu bagai ambulan iya, cinta-cinta lu kepikirannya lihat di youtube lu apa momennya yang bikin lu bisa wwe gue upload banget gitu ya karena emang label apa? kenapa ambulan? oh si itunya liriknya waktu itu lagi sering viral satu meme jadi gue cari kalo di dangdut itu mereka carinya viral yang catchy yang lagi rame apa ya salah satunya itu belum dibikin lagu nih aku tanpamu bagian ambulan mau jadi cepet-cepetan ya? oh iya, gue ambil nih lirik ini bisa nih ya udah masukin di situ itu berapa lama lu bikinnya? itu kok jadi gue yang berasal kenapa gak bikin yang git? masuk gak tuh kalo seandainya Toma bikin lagu jenaka gitu buat moka makanya dia selalu nge-trigger kadang bikin lagu yang update gue Toma bikin materi ada yang lalu git-git yang udah update oke gak ada rencana duit sama cinta-cinta? tempat sih kepikiran gitu kemik sekarang kan tuh seru cuman belum, belum capek oke oke gitu nah ini masuk ke segmen sih ya segmen jadi gue tadi dari yang nge-pick beberapa lagu yang populer di spotify, di youtube gue pengen kalian menjelaskan sih beberapa lagu lama, beberapa lagu baru ini kan fun fact-fun fact ini kan kadang yang mungkin secara umum yang pendengarkan sekarang belum tau nih gitu belum ngeh gitu dari lagu pertama cuma I remember itu gimana proses kreatifnya atau apa yang menarik dari lagu itu perekamannya lagu itu udah cukup ya lagu itu sebenernya pesenan karena kita lagi jalan album kedua ya waktu itu waktu itu waktu itu waktu recording album kedua terus healthy dan Seth Forward bilang ini ada ada film nih ya tawaran buat film terus gue baca scriptnya ternyata tentang anak SMA jadi berarti nostalgic gue cuman bilang ini dia lagunya member nah 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 member itu saya itu cuma ngisi depannya lalu terus udah gitu kan tadinya pakai gitar terus pas waktu itu ya lagi ada piano lah di rumah coba-coba tapi namanya lagi rekaman sama main-main kan beda ya jadi saya sebenarnya waktu rekamannya tuh sebelah-sebelah kanan dulu baru takin kiri soalnya saya takut salah melulu iya zaman dulu kan kayaknya digital udah mulai bang sih udah ya sebenernya ya awal lama iya jadi karena memang teknologi sudah canggih saya bisa main sebelah-sebelah tangan karena kurang lancar main piano-nya bisa tapi ngelancar-lancar amat tapi setelah lagunya rampung saya sekarang sudah ngelancar udah hafal juga itu sebenernya gue terinspirasinya dari lagu Stone Temple Pilot Daisy cuman instrumental itu oh gue pengen bikin lagu kayak gini nih terus kayaknya ditranslate sama Arinda pakai piano wah jadi beda banget ya yaudah pakai ini aja deh oke karena pendokumentasian kita waktu itu buruk master lagu itu nggak ada oh gitu kenapa maksudnya di fast forward juga nggak ada kan di save di harddisk kalau habisnya ilang ini cash apa iya sudah kalian copy ke sini akhirnya kita bikin lagi kayaknya ada sih kayaknya udah jamuran akhirnya kita bikin lagi bukan remaster recording recording direkam ulang ya oke oke yang kedua on the night like this on the night like this kita pending mau cerita nih ayo on the night like gak bikin lah sebe kalau lagu itu ya opening kan itu opening di album Friends nah dulu tuh saya nggak bisa sampai sekarang sih nggak bisa main gitar nilon ya jadi pelan-pelan banget nanya dapet lah tapi metrono masuk waktu itu wah gila ini metrono masuk gimana ya terus kebetulan salah satu teman kita itu ada yang kolokiumnya tugas akhirnya meneliti tentang jangkrik wah on the night like this kita masukin aja suara jangkrik iya biar nutupin biar nutupin jadi sebenernya yang ada metronom krik 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 itu tuh dari situ di crop satu-satu oh ditimpa ya ditimpa jadi pas gue telepon moh lu meliti tentang jangkrik kan iya boleh minta nggak mau yang lagi kawin atau mau yang cewek oke gue nggak peduli pokoknya suara jangkrik aja ini nge-titans siap monkey board nge-titans oh sih ini kimot itu pertanyaannya gitu mau yang lagi kawin yang mau di sawah atau mau di mana dia banyak emang rada unik unik lah terus gimana selanjutnya akhirnya gue dapet ya udah tinggal di crop satu-satu ditempelin nutupin metronom oke 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 kalau yang selanjutnya teman sejati tadi ya sempet ya mungkin bisa sedikit lebih di itu sebenarnya dari anak tentang anak jila yang yang patah hati karena kehilangan mainan jadi ya gue bikin lagu dan lagu tersebut juga ya cukup bagus ini apa namanya impactnya di karir moka oke video clipnya juga video clipnya juga gila selamatlah harjo men dan sama nenek el karim itu gimana bisa bisa sama mereka itu si sutradaranya sih si aco aco yang yang ngasih ide ya gue gak percaya sih pertamanya waktu ntar eh oke eh pas selamat mau datang pas selamat mau datang terus oh iya iya ternyata ada gitu di di set jadi ya lumayan kaget aja sih dan dan menariknya ini ya lagu itu meskipun itu lagu apa ya kayak kalian udah bertahun-tahun tetep bisa akhirnya dapat lagi lagu itu disukain sama anak-anak yang mungkin generasi-generasi lebih lebih baru mungkin karena bahasa Indonesia juga ya jadi kita dapat pendengar baru lagi oke oke tapi memang kalian kenapa sih kayak kadang gue perhatikan itu ada album Friends terus kayak lagu persahabatan terus teman sejati maksudnya emang kalian suka mengendapkan hubungan antar pertemanan di MOCA atau ada gak sih pengaruhnya gitu tadi korelasinya atau kebetulan aja di bawah sadar album Friends itu sebenernya itu rasa bersyukur kita ke teman-teman kita karena album pertama kita sukses dan kita gak bisa sukses itu tanpa bantuan teman-teman makanya di covernya itu ada foto teman-teman kita lagi nonton kita manggung ceritanya gitu itu semua yang ada yang terlibat di itu bukan figuran tapi bener-bener temen yang membantu selama banyak yang enak kampus mah gampang ada makan gratis oke berkat padahal gak kenal ini nih masyamak kedua nih ini yang oh yang Bruri tadi udah sempet dijelasin ya Bok Tupoli Bok Tupoli Bok Tupoli iya ketika semua telah berakhir itu gimana? itu lagu yang sedih 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 banget lagu tersedih yang pernah mau pagi kayaknya kenapa? itu ada lagi sih Dirdairi juga sedih lagu KSTB itu? KSTB itu karena ini punya komen yang cukup mencengangkan di Youtube di Youtube komennya banyak komennya sampai dari ibu itu semua curhat ada yang tentang perpisahan banyaknya tentang perpisahan itu sebenarnya cerita dari sahabat saya terus saya bikin lagunya terus ini harus diisi nih sama siapa ya terus Toma kebetulan waktu itu tempat perayakan sama Mas Gigi pianus dari Jogja Gerdika Gigi Gerdika Gigi sudah saya telepon dia mau sudah ternyata hasilnya wah amazing emosional ya emosional dan hari ini juga tertantang untuk nyari yang sedih nah itu susah metronomnya agak lost ya susahnya masuk itu aduh berapa kali gagamu emang main main pianonya kayak bernafas tapi tadi gimana ceritanya lahirnya ada temen cerita dari aduh gak akan disebutin kan gak apa-apa ya pokoknya namanya best loh jangan jangan ngomong gak usah disebut namanya best ben ben marahin saya gak apa-apa kan bestnya beda sendiri orang bintang kayak Z best gak apa-apa gak apa-apa nanti dia gak mau curhat lagi gak apa-apa orang udah beres ya itu loh temen saya best jadi dia cinta sama seorang wanita tapi intinya gak jadi lah padahal dia udah mempersiapkan semua oh oke terus akhirnya dia surhat riko jadi warung imah bebaturan tuh gue warung imah bebaturan pas lu cuman nangisnya enggak cuman emang cuman emang sering enak badan sering ngeliat ke atas gini oh memisan gak mudah tapi dia tau gak akhirnya jadikan lagu jadi tau ya seorang tuanya tau juga gak bilang langsung kayak ini lagunya dari lu nih gak 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 tapi lebih memudahkan arena karena untuk dapet emosinya Oh iya dia akan kenal juga kita semua langsung di spesifik padahal bukan yang itu yang maksud gue Oke selanjutnya me and my boyfriend tapi ini Trivia nya bener gak sih yang bikin kalian berdua terus katanya dulu gosipnya jadi gosip pas lagi deket itulah my boyfriend itu awal itu emang kejadian belum mocha itu memang di album dulu maksudnya momen penulisannya penulisan lagunya Oh itu ada seorang pasangan tentang saya dan pasangan saya itu sih orangnya ada Udahlah yaudah yaudah yaudahlah jaman dulu gitu kan rambutnya aneh-aneh ya pokoknya salah satu kisah saya jaman dulu sih dengan pasangan saya agak banyak ini ini saya kan sebagai awam gitu ya saya enggak ngeband gitu kan tapi kalau kayak gitu Kalian kan udah menikah, pasangan kan jelas gak sih? Janganlah jangan dengerin lagu yang itu Tergantung kalo kamu sering mempetir ke pasangan kamu Kuncinya adalah kecerdekaan Terbukaan Komunikasi Ada gak kayak gitu-gitu? Enggak ya? Oh kamu pasang lagu ini? Enggak ya? Besok gak boleh bawain lagu yang ini ya? Apalagi kan kalo misalkan kayak pasangnya tau Itu kayaknya lagunya bukan buat gue tuh yang ini tuh Yang lagu cinta yang ini gitu Enggak ya? Enggak ya? Asal ulang bawa duit aja sih Enggak apa-apa lah Ulang bawa duit, bawa hasil Terang ulang gue kemana juga karena dia Nah kalo request itu ikut aransemen yang me and my boyfriend? Atau full dari bank? Jadi awalnya tuh Eh awalnya Rada cepet Pas lagi ketemu sama Indra, sama Toma yang Wah ini bener nih, nyambung banget nih maksud gue gini Jadi dari kita bertiga baru banggil arena waktu itu Ini tinggal ada vokalnya tadi jadi nih lagunya Oke Nah terakhir nih Happy Tadi Reh Karina cerita kalo ini ya lagu tentang seneng aja Nah ini kan salah satu yang paling banyak nih yang dengerin Gimana proses kreatifnya? Nah itu kan sebenernya waktu kita ditawari oleh Mas Riri Riza dan Mbak Mira Lagi menggarap film untuk Rena kan Pengen cari soundtrack Tapi gak soundtrack Yang full ada di sepanjang film Untuk adegan tertentu aja Jadi ya udahlah akhirnya Kita bikin waktu itu Saya setelah baca scriptnya segala macem Kepikirannya langsung lagu hanya satu Karena memang itu kisahnya si Rena Yang berharap ketemu sama orang tuanya kan Setelah itu gak tau kenapa Ya saya gara-gara kesambet apa ya Kalo sebenernya bikin lagu tuh prosesnya sangat Mengandalkan wangsit Jadi tiba-tiba ada lagu berputar di kepala saya aja lewat Jadi setepat mungkin saya harus menangkap, merekam apa Saya harus langsung bikin Terus setelah itu yaudah Karena namanya seorang anak itu ingin selalu gembira Ya udahlah kepikiran saya harus bikin lagu yang happy gitu kan Sebenernya buat liriknya juga saya banyak baca buku idiom Jadi perumpamaan-perumpamaan gitu Life is just a bowl of cherry Kayak bawah hamus gitu Iya Buku itu terus ya baca Oh ini bagus nih Udah catat-catat-catat Sambungin ya jadilah liriknya Dan setelah itu Lagunya ada di album untuk Rena Dan waktu prosesnya Baru pertama kali ketemu orang main tuba Yang ternyata di hampir tenggelam ya Gak kelihatan gitu Itu Kamelda yang Oh iya Yang main pianonya Untuk Rena dan juga untuk happy itu kakak saya sendiri Di atasnya Dewi Di atasnya Dewi Namanya email yang lu pernah terkenal dengan lagu berdiri Strawberry Oh Iya itu ketaku Dan Karena dia udah ngiringin saya bersama bertahun-tahun dari kecil Kalo ada acara keluarga atau apa gitu Jadi Dia ngiringin tuh enak banget Dan dia sangat tau Dari mood lagunya kayak apa Bakal mau atmosferis seperti apa Jadi prosesnya cepet sekali Tinggal colek satu rumah gitu Buka Oh ya oke ya udah Jadi itu proses cepet banget Dan sebenernya kalo buat responnya Saya tidak menyangka sih Apalagi di Korea Selatan ya Oh ya itu Nah Haris ya disana ya Sampai ada acara Hari Ayah gitu Yang anak-anak TK umur-umur lima tahun empat tahun Mungkin sekalian belajar bahasa Inggris kali ya Lagu tuh tuh digunakan untuk Mereka bikin koreografi Bermain di acara Memperingati Hari Ayah gitu Di Korea Mereka gak tau Ada yang bikin siapa sebenernya ya Jadi pasti mereka kaget Sebenernya Makhluknya Melayu Melayu gitu Tapi Manggung sana berapa kali sih Dari 2009 ya startnya ya RIPA RIPA 2008 deh Grandin Festival ya Grandin Festival 5 kali kalo gak salah Iya kurang lebih 5 kali Tepat balik lagi Sampai enggak tua Iya Tapi kalo mereka fair ya Kalo mau pake lagu apa segala macem Apa ya Iya Legalitasnya itu fair ya Gak yang colongan-colongan apa Gak fair Fair banget sih Dan lagu itu sebenernya adalah Lagu yang menyelamatkan saya Dari sebuah situasi Apa tuh Jadi waktu lagi di Amerika nih Lagi sedih-sedihnya Aku tuh lagi Kok bisa nyanyi lagi gak ya Di Indonesia Ugi Udah gitu kan Teo Bener-bener jarang Latihan musik atau apa ya Ngeband juga Cuma Paling sebulan Dua kali itu juga Iseng-iseng gak jelas ya Terus Lagi suatu hari Saya lagi sapu-sapu gitu Sidi Moka gitu kan Kan saya bawa Koleh Sidi Moka dari Indonesia Tel lah Bisa ada sidi player Menter juga Terus Udah gitu pas Saya play Setelah lagu itu Saya lagi jadi seneng lagi Terus Hebat juga ya Gue bikin lagu Bisa bikin Gue seneng ini Nyebelin ya Lagu sendiri bikin gembira sendiri Tapi Kalian sendiri Masing-masing sering dengerin lagu sendiri Awal kalau saya Iya biasanya Awal Awal Beli sih Biasanya denger suara sendiri kan yang Gitu Apalagi kalau suara ya Jadi kalau gue Terakhir untuk album ini Karena gue Ngerusin Master yang ini gimana Di luar itu gitu Di luar Kalau daily Daily Mungkin udah sering manggung juga Ini kebetulan Eh enggak juga Justu lagi jarang Kalau misalnya manggungnya jarang Harus dengerin Oh Ariel dengerin Saya dengerin Karena saya suka lupa lirik Saya parah liriknya Kita pernah menggoogling Lirik sendiri Sering sih sebenernya Terus salah lagi Hasil googlingannya Saya suka gemes kan Oh yang nulis juga salah Yang nulis di google Genius Itu salah tuh Jadi kayaknya lagu-lagu yang beredar di korea Rata-rata liriknya salah semua Kayaknya mereka denger hiring Nggak beli album fisik kali ya Jadi Mulis Tapi yang beredar yang itu Ini lucu juga ya Kalau mau manggung Buka google dari lagu sendiri ya Udah apa udah mau Udah 50 Udah 50 lebih kan Bending yang apa tuh website-nya Lirik Z atau I to Z Tapi Bukan staffa aja Bukan staffa Staffa band Tapi nggak buka chord kan Kalian bisa delirik Sampai lupa aja Gue kemarin ngulik Gue kemarin ngulik Kalau ini seringin nanya Dari mana? Maennya dari mana? Gue kemarin ngulik Soalnya ada Satu requestan lagu Yang harus kita bawain tuh Ntar tanggal 30 Terus belum dilatihanin lagi? Belum dilatih Tapi gue udah bisa Kita latihan nggak lagi? Ada latihan lagi? Nggak tau Latihan Latihan Iya lupa ya Kalau udah yang lagu Agak lama gitu ya Kalian tau nggak kita punya lagu promises? Tau Itu kan yang Yang bikinnya Video ke-video ke-video ke-ja Oh yang jawabnya bukan sih Bersama Nggak apa-apa Nggak bantu Terus balik nih ke Katanya yang terakhir tadi Tadi gue lupa deh kalau waktu satu Gue siapin sayang nih kalau kalian Silahkan Once upon time Oke Ini kan salah satu yang Oh ini album pertama ya Iya makanya balik lagi Once upon time itu Itu ya standar lah Kan udah ketemu nih konsepnya My Diary Kalau misalnya My Diary kan Once upon a time Nah dari situ gue bikin tuh Sudah rekaman nih Terus gue belanja waktu itu ke Borma Terus denger Borma apaan? Oh aduh kata Borma ya? Supermarket Borma di Bandung Supermarket Borma di kota Bandung Dulu belum ada apa gitu Mas masuk Ternyata mirip sama lagu Janet Jackson again Jadi awalnya tuh Once upon a time Gitu Langsung besoknya dibongkar lagi Oh untungnya belum dirilis Dua kali dong kita Iya Lagu ini Kemarin juga kita Kejadian tuh Apa Di lagu ini Everything is gonna be fine Itu udah selesai Mirip lagu Jaban dulu Udah selesai Udah mixing Melewati Mixing berapa? Ke 15 Ternyata mirip Amal lagu orang Terus akhirnya Diganti lagi Jangan disebut Jangan disebut Jangan disebut Jangan Tahan Tahan Ligit 4 2D 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 K3S 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 siapa coba Satu lagi yang banyak Malidak Bukan Bagus AA Karena dia main flute Dia inget Bagus AA itu main flute Iya gitu emang sih K3S ada posternya di kamar kakak Gak tau belum Lagu lahir Lagu itu mirip Lagu pamungkas Oh Tapi pamungkasnya Biar cari berita Biar cari berita Oke Terakhir ya Ini pertanyaan terakhir Bener ya Ini gue udah pastiin Terakhir ya Masing-masing ceritain dong Fun fact tentang Mokak Dari urut deh Dari Harus fun Aduh Apa ya Aku ya Gini-gini Gini Apa kek Mungkin kesehariannya Yang kayak Nih orang Gak pada tau nih Mungkin Toma gimana Kalau sebelum manggung Apa ya Apapun itu Masih mikir Kalau gue Ketika kita pertama kali Keluar negeri Ke Singapore Ke bandaranya Dari karpet semua Langsungnya karpet semua Masuk ke cangih nih ya Wah Kita kembungan banget Kita kembungan banget Norak lah Nolak lah Lihat semua Karpet Masuk ke WC Otomatis Ini gimana Nge-flushnya nih 2003 Eh 2002 Karena kita belum ada Ke luar negeri 2003 Barang-barang kita Ke luar negeri Buat manggung ya Buat manggung Secara pribadi pun Kita belum Bareng-bareng Kita satu orang pun Belum pernah ada yang ke luar negeri Jadi itu bener-bener bareng Kantor imigrasi Bikin paspor rame-rame Kita berangkat Itu fun fact Itu fun fact Yang namanya Setiap ada Tempat minum Langsung haus Wah Jangan Satis Jadi film-film Jadi sebenernya fun fact nya yang sering Arina omongin Saya ambil Saya ambil Oh curang deh Selesai Kita juga udah Pantesan Langsung duluin pertama Kita ngelanjutin tadi Ceritanya Jadi kayaknya udah Satu-satu dong Satu nih Aduh Mudah ya Oke Nanti kalo ada lagi Mudah lagi nih Fun fact nya Apa ya Arina dulu lah Aduh susah Ini tuh kayak disuruh Menceritakan diri sendiri Susah loh Berarti membuktikan bahwa Mereka lapan Gak justru Justru Kalo gue mikirnya Gue susah menangkap Hal-hal seperti itu Karena gue ngejalanin Ini selalu fun gitu Bisa Bisa Apa kayak soal abu Misalkan Atau soal Agu Atau soal Apa gitu Yang lucunya dulu Kita peratur Bareng sama band Cherry Bomsel Naik bis Pake AC RC nya Windows Kayak gini Tapi mati Bocor Mati Mati Terus kapasitas bisnya tuh Kecil banget Dan jendelanya jendela mati Semarang Semarang Bandung Kayak Yang bisa kecil banget Yang mewah Tapi kita gak muat itu kan Iya Jadi yang ada Kayak ada minibar Yang heboh Tapi kapasitasnya Gak muat Untuk dua band Iya buat dua band Semuanya Perjalanan segeru Jakan lumayan ya Sang loh Kata orang juga Oh kita juga sempet Tour bareng Serius Oh iya Saya nyanyi lakuin Kak Kristi Itu juga Itu dari saya ya Itu ya Itu ya Itu ya Gue ngarep tuh fun fact nya Kayak bikin aku Wah Terus kita pernah Manggung digangguin orang gila Nah Fun fact juga Mana Kamu dong Jadi waktu itu Tawa semua Main di Lapangan parkir timur Acara Prambors Terus tiba-tiba Kita lagi check sound Tiba-tiba ada CW bawa-bawa mangkok baso Terus nyuapin Dia nyuapin ke anak-anak gitu Iya Enggak Enggak Semua jadi kejaran-kejaran Sampai ke panitia-panitianya juga Panitianya masuk mobil Masuk mobil Masuk mobil Akhirnya Dia di panggung aja gitu Iya Semuanya orang Ini gimana ya Ini gimana ya Itu gak basio ya Iya Gue takutnya di sebor lah Iya Gimana Makan banget Baik sih sebenarnya Dia maksudnya baik Tomah sempet makan tapi ya Kemutuan apa Tomah sempet haap gitu Dia refleks Tapi beneran Mungkin dari Tadi udah nih Udah gue Lagi dong nih Mas Indra nih Selain-selain yang tadi dong Tolong dibantu dong Tomah Ketinggalan bas Oh sering Cuma bas Di siang Oh iya bas Tapi lucu mah Untuk diceritakan Kita waktu di singapur Emang gak bawa kru Jadi emang semua masing-masing sendiri Ngurus barang masing-masing Dia paling vokal bilang Jangan lupa Dengan barang masing-masing ya Wah segala macem udah-udah-udah Oke Kita ke hotel kan Kita hotel segala macem Pokoknya pas mau sound check ya Iya Pas mau sound check Dia nyariin basnya dia Bahas gue dimana Bahas gue dimana Wah gak ada Wah pokoknya sempet Bingung lah kemana Terus kebetulan ada temen yang Dokumentasiin Handicap Handicap Kita tonton ulang lah Ternyata emang keluar dari bandara Dia udah gak bawa Ketinggalan di sini Ketinggalan di cari Jadi kita ngambil lagi cari Ada kalo di sana aman Iya aman Gampang lagi ngambil Cuma gini doang Oh iya Ada di sini Di sini mah ada Uang kamarnya kali ya Lompas kamar Bisa kali banget ya Mahal loh ini bas Harina gimana? Aduh tumbuh sah Bingung aku Pastinya udah 20 tahun baru Belum korek aja Aduh bentar ya Aduh bentar ya Hobi yang aneh lah Di antara temen-temen Kamu pernah disuruh pake baju apa? Baju entara atau apa? Baju entara? Baju entara? Enggak Gimana sih? Jadi sebenarnya mokap Pernah membuat lagu tentang salesman Ya itulah lagu yang saya ciptakan Judulnya Let me go Yang duet sama Pele Kalberg Dulu Pele tuh di band Edson dari Sweden Jadi saya tuh orangnya gak bisa Susah nolak dari kecil Kalau ada orang ngawarin barang Iya ngawarin barang Jadi misalnya ada ibu-ibu jualan lah Gitu lihat Bukan aku kasihan Uang dikit sih cuman Yaudah akhirnya saya beli Jadi buntuknya tuh BKK-BKK itu ya namanya Beli karena kasihan Beli karena kasihan Bukan karena kepengen ya BKK-BKK Terus Suatu hari saya tuh disuruh kakak saya Untuk jemputnya di stasiun kereta Bandung Terus Saya nungguin kan di mobil Mobil hijet nih Panas kan? Ketauan ya mobil gue Terus Buka kaca Udah panas Lewatlah emas-emas Pokederasi wangi Bawa pengharum mobil Udah Selamat siang tete Apakah berminat dengan diri? Aduh Duit udah tinggal ceban nih Ceban 10 ribu tiga kok Aduh pas lagi deh Ya udah Akhirnya ya udah lah Saya beli lah itu Pengharum ruangan Itu gak tegaan Akhirnya saya terinpirasi Tolong lepaskan saya Let me go Jadi saya bikin Lagu itu sebenernya tentang salesman Ya Tapi kayak Tapi kalau yang nonton bisa Search di youtube Let me go Itu lagu sedih Lagu ini Gak sedih Gak sedih Bukan sedih Lagunya mendayu-dayu kayak love song Iya Tapi kalau dengan nanti yang nonton Mendengar cerita ini Para sales bisa menjadikan itu Sebagai anthemnya Oh ya bisa Anthem untuk dijauhi Anthem untuk dijauhi Anthem untuk dijauhi Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Hadir ke Semoga cerita-ceritanya ini Bisa ya Jadi Arsip yang Berguna juga Buat orang-orang Bukan hanya penggemar mocha ya Tapi Ketika nanti mungkin temen-temen mau Reset atau apa Tentang Korban-korban yang ditulisin lagu tadi Maaf ya semuanya Curhatlah padaku Mereka nggak nonton Kalian ini tontonan buat anak muda Oh iya Mereka ada Mereka udah seumuran tuh ya Iya lah Oke Terima kasih temen-temen yang udah menyaksikan Si IndusCook Sampai jumpa di episode-episode selainnya Gue Cindy Alpito dan Mocha Undur diri Dadah